Pesawat ruang angkasa NASA menyalakan roket pengerem baru-baru ini, mengakhiri perjalanan 10 bulannya, lalu mengorbit Mars dan mulai mencari tahu mengapa planet itu kehilangan air. Setelah mengangkasa 717,2 juta kilometer, pesawat Mars Atmosphere and Volatile Eye Evolution, atau MAFEN itu, memangkas kecepatannya dari 20.480 menjadi 16.000 km per jam. Semua yang bisa saya katakan adalah kami sedang mengorbit Mars. Butuh 11 tahun untuk bisa sampai ke sana. Sekarang kami mengerjakan sains yang telah kami rancang sejak lama. Tim pengontrol penerbangan bersorak dan bertepuk tangan ketika sinyal radio dari MAFEN memastikan mereka berada dalam orbit Mars pada jam 10.25 malam EDT. Dalam beberapa minggu mendatang, MAFEN akan merendah sampai mencapai orbit operasionalnya antara 148,8 hingga 6.340 km. MAFEN akan mempelajari bagaimana angin matahari menyapu bersih atom dan molekul di atmosfer planet. Suatu proses yang dipercaya ilmuwan telah berlangsung ribuan tahun. Para ilmuwan mencurigai bahwa dahulu Mars tidak sedingin dan kering kerontang seperti sekarang. Permukaan planet dipenuhi dengan apa yang terlihat seperti batas sungai dan mineral yang biasanya terbentuk bila ada air. Tapi agar air bisa berkumpul di permukaan planet, atmosfernya harus lebih padat daripada sekarang. Kepadatan atmosfer Mars sekarang adalah 1 perseratus dari bumi. Para ilmuwan curiga, Mars kehilangan 99 persen atmosfernya selama jutaan tahun ketika planet mendingin dan medan magnetnya melemah yang membuat partikel bermuatan dalam angin matahari menghilangkan air dan gas-gas lainnya. Dengan mengetahui bagaimana Mars kehilangan air, adalah kunci untuk tahu apakah planet itu pernah menopang kehidupan. Misi MAFEN senilai 671 dolar itu direncanakan berlangsung satu tahun. Pesawat angkasa itu bergabung dengan dua orbiter NASA, dua penjelajah NASA dan orbiter Eropa yang sekarang berada di Mars. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!